Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ide perjuangan dan gagasan kemerdekaan Aceh menghadapi perlawanan yang sangat kuat dimana kaum integrasi dari kubu Daud Berih atau dari Batalion Dewan Repolusi yang bergabung di kubu Amir Husin Idi dan Hasan Saleh bersama dengan pemerintah Jakarta secara mati-matian menentang pemikiran itu kelompok itu secara brutal dan keji menentang ide berdirinya kembali monarki Aceh modern yang dimanifestasikan lewat famili Tiro ia bagaikan berjalan dengan sekumpulan kafilah sementara banyak anjing yang menggonggong siang dan malam di sekitar jalan raya Aceh Hasan Tiro merasa ada banyak kematian di antara elit Aceh tentang ide menghidupkan kembali monarki Aceh sebagai suksesor state gagasan itu bagaikan hantu sosialis bagi masyarakat kapitalis bagaikan hantu Hitler di kalangan masyarakat Yahudi bagaikan gulak di masa Stalin bagi para penentang-penentangnya tantangan itu tidak datang dari lapisan rakyat Aceh seperti tukang jahit, guru mengaji, nelayan, petani tetapi datang dari tradisi kepimpinan masa lalu oleh balang kepimpinan inilah yang telah memberikan begitu banyak inspirasi politik sosial, ekonomi, agama dan kebudayaan serta filsafat kenegaraan Aceh yang tidak pernah padam dan hilang meskipun dihantam oleh revolusi sosial orang-orang berkupiah pusat di mana orang-orang sosialis meyakini adanya perubahan mendasar dan munculnya rejim kaum fasisme Islam yang bermetamorfose dari pusat ke DITI Aceh yang menyerah dan gagal mengalahkan rejim Jakarta adalah tradisi kepimpinan masa lalu yang memiliki survivalitas tinggi sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang berkupiah itu dengan loncatan pemikiran ke depan menjadi Aceh terus hidup dengan tradisi kenegaraan ketimbang tradisi provinsionalisme yang digagas oleh Mayor General Tituler Tengku Muhammad Daud Bray pemikiran kenegaraan Aceh akan terus dihidupkan dalam pikiran orang-orang Aceh di waktu lalu di mana kini maupun di masa kini maupun di masa yang akan datang bagaimanapun tradisi kepimpinan masa lalu adalah inspirasi Aceh menjelang pegantian sistem yang lebih berdasar dari tradisi provinsionalisme menuju tradisi negara Aceh dari Kuta Lamulo sejarah Aceh kembali dirintis tahap demi tahap puing demi puing dan hebatnya lagi orang-orang Aceh mengakui kedikdayaan konsep kepimpinan tradisional Aceh tidak hancur oleh kuatnya amukan badai revolusi sosial di Aceh yang justru mereka yang terlibat dalam revolusi sosial di Aceh hidup dari kasih sayang keilmuan kaum Ulebalang tidak ada Ulebalang yang menyerah yang ada adalah kepalsuan pada mulanya klaim ide Hassan Tiro mengundang kontroversi diantara kelompok yang memiliki peran tersendiri dalam pertarungan kekuasaan di Aceh kelompok-kelompok itu dapat kita bagi satu kelompok NKRI integrini integrationis dua adalah kelompok konservatif kelompok Ulebalang tiga kelompok agama atau orang-orang daya dan empat adalah kelompok terpelajar atau intelektual yang liberal di semua lapisan kelas politik orang-orang Aceh sebagaimana yang kita ketahui bahwa landasan pembagian itu berdasarkan peran kekuasaan atau power participation yang pernah dilakukan selama masa menarki Aceh sebelum perang Belanda sampai runtuhnya gubernur Hindia Belanda pada tahun 1942 di Aceh terkecuali kelompok integrasi yang tidak memiliki akar sejarah terhadap monarki Aceh di masa lalu kelompok ini juga yang menciptakan konstelasi politik Aceh berada dalam situasi energis atau revolusi sosial tahun 1946 dimana mereka melakukan aksi pembunuhan terhadap ulama tradisional yang tidak sepaham dengan pusat pembantaian yang rencana dan penjarahan harta Ulebalang serta menjadi guisling Indonesia di Aceh mereka juga melakukan kolaborasi dengan bala tentara Jepang pada tahun 1942 sebelum masuk ke Aceh dan juga melakukan politisasi sekaligus mobilisasi terhadap kelompok daya ketika melakukan kongres persatuan ulama seluruh Aceh pada tahun 1939 di Matang Gelumpang II kelompok pusat inilah yang terinspirasi ke dalam cita-cita Republik Hindia Belanda dan memaksa pecepatan kompresi meja bundar agar transformasi kekuasaan segera dilakukan oleh Ratu Juliana di Den Haag ke rejim boneka Jakarta tidak tidak ada yang meragukan peran mayor jenderal tituler Muhammad Daud Berih dalam mendukung cita-cita Republik Boneka Hindia Belanda sehingga ia sanggup menyingkirkan lawan-lawan politiknya secara kejam hanya dengan berbeda pandangan dalam soal Republik Boneka tersebut menyingkirkan